Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GSP Ronorini Icut Alhamdulillahirrobbilalamin Pada hari ini GSP hadir di Candi Kidal Yang berlokasi di Lembah Gunung Bromo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malanggawati Ada apa misteri Dan mistik yang terjadi disini Dan historisnya Maka GSP akan penelusuran di Candi Kutu terus Gua selepas tujuan Di GSP ada seorang ibu yang lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf ganggu ini Aktifitasnya ibu Selamat pagi Mohon maaf namanya siapa Saya ibu Siti Romlah Ibu Siti Romlah Ibu Siti sebagai apa disini Disini saya sebagai jubel juru pelihara Candi Kidal Yang ditugaskan oleh BPCB Terumulan Mojogerto Balai Pelestarian Jagar Budaya Masya Allah Lengkap ini Ibu Siti Panggil Ibu Siti ya Ibu Siti Yang dimaksud Candi Kidal Apa Candi Kidal ini Terletak di desa Kidal Dan ini Candi Kidal ini Dibuat untuk pendarmahan Raja Anusopati Raja kedua Singosari Setelah Ken Arok Dulu pada waktu Raja Singosari Ada lima raja Yaitu pertama Ken Arok Dua Anusopati Tiga Tojaya Empat Wisnu Wargana Dan lima Kertanegara Wah apa banget Ibu sejarah nih Wah seru jadi nyari Pak Regasbet terus Bisa ceritakan Ini Candi Kidal ini Tempat pendarmahan Raja Anusopati Raja kedua Singosari Setelah Ken Arok Dan didirikan ini Di dalam buku negara Kertagama Anusopati Menjadi raja Mulai tahun 1227 Masei Serampai 1248 Beliau meninggal Dan setelah itu Didirikan sebuah Bangunan Candi ini Untuk penghormatan beliau Atau untuk pendarmahan Seperti itu Ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati